Baik, ini agak sedikit ini di kamera saya. Baru ini saya akan share screen. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Tidak, masih ada yang lewat, tapi sholat subuh ya. Eh, sholat subuh, sholat isya. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Saya akan mulai. Saya juga biasanya, saya rekam juga di handphone saya supaya nanti bisa kita ulang-ulang ya. Kita belajar sama-sama ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wakhidah wa khalaqa min haza ujaha wa basa min huma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqu allaha alladhi tasa'alu nabihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Alhamdulillah syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, islam dan juga ikhsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh ahl baiknya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada admin dari Suriyanusantara Institute dan juga kerjasama dengan SDAI Sabili. Kemudian terima kasih juga Ini adalah pertemuan yang kedua setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana sejarah peradaban Islam. Sejarah, tarikh sudah dipelajari. Kemudian juga makna dari hadorok yang maknanya kita terjemahkan menjadi peradaban in English civilization. So we study about the Islamic civilization. Kita belajar tentang history of Islamic civilization. khususnya sebenarnya kalau di level KKNI, di level ke-8 ini, di level magister ini, sebenarnya fokus kepada Islamic education. Tapi kemudian kita bisa luaskan, kita leverage dari paradigma ataupun peradaban Islam ini dalam beberapa sendi. Kita malam ini akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya mazohir ataupun manifestasi dari peradaban Islam itu sendiri. Kemudian kita sudah bicara tentang bagaimana sebuah peradaban yang didasarkan kepada nilai-nilai ketauhidan dia memiliki karakter yang sangat kuat. Karakter utamanya adalah Al-Ubudiyah. Sudah memahami karakternya, fondasinya, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, mumayizatnya, karakteristiknya. Kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya peradaban Islam dalam konteks manifestasinya. Kita akan lihat manifestasi dari peradaban Islam ini sangat banyak sekali. Kemarin kita sudah singgung sedikit. Tetapi kemudian kita akan detailkan pada kesempatan kali ini. Di sini minimal ada delapan walaupun tidak membatasi dari manifestasi peradaban Islam itu sendiri. Kita mulai dari al-imah ratul islamiyah, dimensi dari pembangunan dalam Islam. Bagaimana Islam itu memahami, Islam itu menjadi asas, menjadi stimulus, menjadi energi untuk development or human development. Pembangunan bukan hanya sumber daya manusia, tetapi juga sebuah peradaban. Bukan sebatas sebuah arsitektur ataupun bangunan-bangunan, tetapi lebih kepada bagaimana membangun sumber daya insani untuk menjadi ibadur rahman. Ini yang sangat penting. Jadi pembangunan dalam konteks yang fisik dan juga non-fisik. Nah, kemudian setelah itu juga ada janibisiasi atau dimensi siasah, politik. Ini juga kalau kita pelajari, bahkan sejak awal, kita akan melihat bagaimana model politik ataupun sistem politik yang berlaku yang berlaku atau yang ada dalam peradaban Islam. Ini sangat menarik sekali. Apalagi misalnya kita korelasikan dalam konteks sekarang ini. Misalnya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem Republiknya, nanti di tetangga kita menggunakan sistem Parlemen, kemudian ada tetangga kita di Brunei juga menggunakan Kesultanan ataupun muluk, kerajaan. Nah, sebenarnya seperti apa? Nah, ternyata kalau kita temukan dalam konteks politik ini, kita akan melihat bagaimana mulai dari Nabi SAW, bahkan mulai dari Qobla Al-Hijroh, sebelum Hijroh yaitu di Asri Mekah, di pada periode Mekah. Bagaimana Nabi SAW selama 13 tahun, beliau itu mendidik, mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk menguatkan dari dimensi keyakinan sebelum berbicara tentang politik. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa beliau itu menolak untuk diberikan kekuasaan. Nah, ini tentu saja, ingat, di level magister, ini sangat mungkin kita menggunakan critical analysis. kritik atau analisis yang menggunakan wacana kritik misalnya. Jadi, tidak menerima begitu saja, tetapi levelnya lebih tinggi lagi. Makanya nanti saya akan banyak juga diskusi dengan ibu bapak sekalian terkait dengan peradaban Islam itu sendiri. Misalnya begini, saya mungkin sedikit kontroversial, terkait dengan bagaimana kalau Nabi SAW itu sudah jelas, asadikul masduk, tetapi kemudian ketika peralihan kekuasaan dari Nabi ke Abu Bakar radiyallahu anhu, kemudian dari Abu Bakar ke Umar bin Khotob, dari Umar bin Khotob ke Usman bin Afan sampai ke Ali bin Abi Talib, ini kan khulafu rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafu rasyidin al-mahdijin. Tetapi, faktanya, proses peralihan kekuasaan itu sendiri itu berlangsung dengan cara yang berbeda-beda. Wah, kita bisa diskusi ini. Kemudian, kalau kita tahu tadi khulafu rasyidin, yang menarik lagi adalah masa-masa setelahnya. Dimana setelah Ali bin Abi Talib meninggal, beliau wafat, kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib, tetapi tidak begitu lama, kemudian Muawiyah bin Abi Sofyan memerdekakan diri dalam artian mendirikan sebuah daulah Umayyah, kemudian juga nanti berikutnya digantikan oleh Yazid bin Muawiyah, kemudian juga Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, semuanya dalam konteks konflik, perselisihan, bahkan pertumpahan darah. Nah, kita tentu saja dalam konteks kelas, kita tidak menutupi, tetapi kemudian ketika kita menyampaikan ke umat, itu mungkin tidak semuanya disampaikan. Misalnya, kalau kita tahu tentang peristiwa dari Karbala, misalnya, dari berbagai perspektif, bagaimana cucu Nabi yang begitu mulia, kemudian dibunuh oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Ini kan perlu dijelaskan, bahkan sebelum itu sebenarnya, pembunuhan dari Usman bin Afan sendiri, ini sangat-sangat mengandung kontroversi. dan Ali bin Nabi Talib juga meninggal. Siapa? Umar bin Khotab juga meninggal juga dengan dibunuh. Jadi, ini mohon maaf, agak memang bersimbah darah. Belum lagi nanti kalau kita lihat bagaimana peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abasyah, di mana Bani Umayyah itu diundang pada sebuah acara makan-makan, kemudian hampir semuanya itu diracun, sehingga hampir banyak sekali keluarga Umayyah Bani Umayyah itu yang meninggal dunia. Termasuk yang kita banggakan salah satunya adalah Khalifah. Orang menyebutnya Khalifah kelima, tetapi lebih tepatnya adalah sebenarnya lebih tepatnya adalah Malik atau Raja, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan, kita jangan sampai juga ter mungkin semacam menganggap bahwasannya sebutan Khalifah misalnya Umar bin Abdul Aziz misalnya. Kok ini Khalifah sebutannya atau yang paling terkenal adalah Khalifah Harun Aroshid misalnya. Kok Khalifah gitu? Padahal konteks dari sistem politiknya itu dia bukan kekhilafahan. Siapa bilang itu kekhilafahan? Apa karakter ciri dari kekhilafahan? Wah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat menarik sekali. Bahkan kalau kontekstualisasinya adalah misalnya di era kontemporer sekarang ini kita harus berpikir kalau misalnya bahwa setelah Khulafa Ur-Rashidin kemudian yang ada dalam riwayat Nabi itu juga adalah Al-Muluk raja-raja kalau raja berarti sistemnya adalah kerajaan. Kita pahami juga dan para ulama juga mengatakan bahwa ini adalah kerajaan yaitu kerajaan dari dinasti Umayyah kemudian nanti dinasti Abasiyah dinasti Umayyah lagi yang ada di Andalusia nanti ada Ismailiyah ada Fatimiyah kemudian ada Ayubiyah sampai ujungnya terakhir adalah Usmania atau yang dikenal dengan Ottoman. Nah kenapa kemudian karakternya Khalifah tetapi kemudian sistemnya sendiri itu adalah keluarga besar ataupun keturunan ini kan jelas ini adalah Al-Muluk gitu ya artinya kingdom style atau gaya dari kepemimpinan atau model kerajaan demikian juga kita lihat sekarang di Brunei Darussalam kemudian juga di Saudi Arabia gitu ya bahwa sistem kenegaraannya sistem politiknya sistem pemerintahannya itu adalah ya kerajaan so so if we accepted the kingdom style gitu ya so we have also accept the republic style ya ini walaupun bukan sebuah keniscayaan actually tapi kalau kita menerima sistem kerajaan sebagai bagian sistem politik sistem kenegaraan yang diakui oleh Islam mestinya sistem republic juga bisa diterima tentu saja dalam konteks disitu Alaman Haji Nubuah nah ini ini sangat kontroversi ya terutama yang suka politik kalau saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan politik ya saya lebih senang yang kedua yaitu dimensi ekonomi Aljanibul Ektisodi ya karena ekspert saya memang di bidang ekonomi ini juga menarik ketika berbicara ya tadi yang politik ya jadi kita akan melihat seperti itu bagaimana peralihan diskusi kita adalah peralihan dari Nabi S.A.W. kepada Khulafu Arasidin dari Khulafu Arasidin ke sebentar ke Hasan bin Ali bin Abi Talib baru ke Muawiyah sejak Muawiyah kemudian memberikan kekuasaannya atau kerajaannya itu ke Yazid bin Muawiyah nah disanalah mulainya apa sistem monarki atau kerajaan nah ini menjadi satu diskusi kita oke selanjutnya ketika bicara tentang dimensi politik jadi kita sedang berbicara tentang bagaimana peradaban Islam itu melahirkan komponen-komponen ataupun dimensi-dimensi yang merupakan aktualisasi atau manifestasi dari peradaban Islam itu sendiri jangan dibuat akte-saudi kita tahu bagaimana sistem ekonomi syariah itu dia dibangun dari nilai-nilai uluhiyah yang diawali dengan keyakinan bahwasannya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa semua yang ada di langit dan di bumi nah manusia itu sebagai mustahlafina sebagai penanggung jawab atas semua yang ada di muka bumi ini nah berangkat dari sini berangkat dari keyakinan bahwasannya manusia itu adalah penanggung jawab nanti ada istilah khalifatullah itu bisa kita diskusikan juga nah kemudian dari situ juga kita pahami bahwasannya harta yang ada pada manusia itu sejatinya adalah amanah atau titipan sehingga dimensi ektisadi atau ekonomi dalam konteks peradaban Islam dia sangat memiliki karakter yang kuat nah salah satu kontroversinya adalah ketika dalam ekonomi walaupun jurusan kita ini adalah pendidikan tapi kita bicara tentang dimensi ekonomi kita akan menemukan satu istilah dengan apa orang menyebutnya dengan kapitalisme atau kapitalisme apa itu mereka menyatakan kalau kapitalisme menyatakan bahwasannya apa sumber daya alam itu terbatas ya sementara need ataupun want keinginan dari manusia itu tidak terbatas nah saya mau diskusi sebenarnya nih terkait dengan apa apakah sumber daya alam itu terbatas atau tidak terbatas nah ini akan membuka dari dimensi karakter ekonomi di dalam islam itu sendiri gitu ya bagaimana pemahaman yang didasari kepada tadi tawhidullah akan menemukan bahwasannya ya wama minda batin fil ardi illa allallahi rizqaha gitu ya nah ini menunjukkan bahwasannya ya semua yang ada di muka bumi itu sampai binatang melata itu dia sudah diberikan rizkinya oleh Allah SWT sehingga sejatinya seharusnya rizki itu tidak terbatas dan ya sudah selakai juga bahwa apa yang disebut dengan sumber daya alam itu tidak terbatas seperti rizki dari Allah SWT yang tidak terbatas nah ketika dia sudah terbatas ketika rizki itu sudah tidak ada ya berarti orangnya sudah saatnya untuk meninggal dunia nah itu baru satu dimensi tentang kontroversi sumber daya manusia ya sumber daya alam juga gitu kan SDA-nya gitu nah kemudian juga ketika berbicara tentang kenapa kemudian ada istilah pulukardin jarronaf'an fahuwa riba kenapa dalam konteks utang piutang ya kemudian disana ada ziyada kemudian itu dimasuk ke dalam riba ya kenapa kemudian ayat sebelumnya dimensi dari tahrimu riba ini ini sangat kuat sekali dan face to face dengan kapitalism ya dengan paham kapitalisme yang menjadikan ya bahwa para pemilik modal itu menjadi apa menjadi pemeran utama ya menjadi pelaku utama ekonomi ya sehingga kemudian munculah ya yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin padahal ini jelas bertentangan dengan surat al-hasr ayat ketujuh dikatakan ya agar harta itu tidak hanya beredar pada kalangan orang kaya saja nah ini sebenarnya asbabun nuzulnya dia terkait sebenarnya dengan apa yang disebut dengan ghanimah ya bahwasannya ghanimah itu ya dibagi al-lil-fuqoro wal-masakin wabni-sabil gitu ya orang-orang juga yang mengikuti peperangan nah dari sini kita menemukan berbagai akad yang diharamkan dalam islam ya kita mengenali dengan istilah maghrib big night ya maizir kemudian ghoror kemudian riba kemudian ada batil kemudian ada najas kemudian ada ikrah kemudian ada ghis ya kemudian juga ada tadlis ya kemudian juga ada risrah dan sebagainya ini banyak sekali ini dimensi dari ekonomi kita bisa kembangkan ternyata termasuk jangan lupa juga di masa nabi kita menemukan adanya baitul mal ada juga baitut tamwil ada sistem wilayatul hisbah gitu ya ada ternyata nabi itu melarang tapi satu sisi beliau juga membolehkan misalnya di satu sisi hadis nabi ya nabi s.a.w.w. pernah bersabda bahwasannya jangan melakukan jual-beli yang engkau itu tidak memiliki hartanya atau hartanya itu bendanya makutnya itu tidak ada berarti nabi melarang jual-beli yang objek dari akadnya itu tidak ada tetapi kemudian ada hadis yang lainnya ketika nabi s.a.w. itu sampai hijrah ke Madinah ternyata orang-orang Madinah itu sudah melakukan akad transaksi yang disebut dengan salaf atau salam maka kemudian nabi s.a.w. bersabda kalau kalian itu melakukan jual-beli salaf atau jual-beli salam maka hendaknya tentukan spesifikasinya supaya jelas kuantitas dengan kualitasnya dengan harga yang jelas dan waktu penyerahan yang jelas nah ini ini baru satu bagian banyak sekali kemudian ada dimensi sosial ini sangat luar biasa sekali bagaimana revolusi islam itu melahirkan bukan lagi stratifikasi sosial bahkan konstruk sosial yang dibangun oleh masyarakat jahiliah itu dihancurkan oleh dihancurkan dalam hal itu dihilangkan karena mengandung unsur ketoliman oleh dimensi dari sosial islam salah satunya adalah dihilangkannya perbudakan kemudian juga bahkan ketika Nabi S.A.W. itu hijrah ke Madinah itu kan dilakukan apa yang disebut dengan mu'ahoh artinya mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansur bahkan di awal itu sampai-sampai mu'ahoh ini melahirkan al-walak yang akan memberikan atau yang menimbulkan adanya hak saling mewarisi tapi ini di awal dimensi sosial ini banyak sekali dan dinamikanya itu sangat luar biasa tapi karena disini ada ibu-ibu juga saya ingin melihat dimensi posisi dari perempuan dalam peradaban islam itu seperti apa sebenarnya ketika kita bangga dengan Sayyida Aisyah R.A bagaimana beliau itu begitu meriwayatkan banyak begitu hadis dan salah satu hikmah kenapa Nabi S.A.W. menikah dengan Aisyah itu adalah karena memang untuk mengetahui bagaimana kehidupan pribadi beliau tapi masalah setelah periode messenger ada hanya satu atau dua wanita sebagai penelitian di islam ini menurut saya jadi satu masalah apakah karena dimensi sosial atau konstruk sosial atau memang ini agama padahal kalau kita merujuk ke Nabi dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kuli muslim ala kuli muslim disitu jelas adalah muslimah juga tapi kok seolah-olah itu perempuan itu tidak kelihatan sebagai seorang ilmuwan ini menjadi masalah banyak sekali riset kalau di Indonesia agak sedikit berbeda di Eropa juga berbeda tapi di dunia islam ini tidak banyak yang saya temukan salah satunya adalah anak dari Imam Malik yang beliau anaknya ini perempuan ini menghafal dari kitab Al-Muato ayahnya beliau Imam Malik kemudian juga ketika kita melihat rawiyah berarti para perawi hadis yang perempuan ternyata faktanya hampir tidak ada rawiyah yang perempuan atau rawiyah perempuan yang kazabah atau yang pendusta tidak ada hampir semuanya adalah stikoh ini menjadi yang menarik dimensi sosial mungkin ada gendernya di sana belum lagi nanti ada leveling ataupun stratifikasi sistem sosial sehingga kalau kita menemukan misalnya ada sesuatu yang mungkin agak berbeda misalnya ini jadi bahan diskusi menarik tapi nanti saya kasih waktu di Turki Usmani itu ada satu tempat namanya itu Harim mungkin sudah pernah dengar kalau orang empang itu biasanya bilang ini Harim Ana padahal Harim itu adalah satu tempat yang digunakan oleh perempuan-perempuan atau bangsawan-bangsawan di masa Turki Usmani yang kemudian di sana itu dijaga oleh seorang Kasim mungkin ada contoh juga Kasim itu apa biasanya kalau yang suka nonton film Cina Kasim itu adalah penasehat raja itu perlu dilihat juga ini dimensi sosialnya jadi dari mulai termasuk juga di sana dari sisi sebenarnya kita itu mengikuti apa sih sebenarnya apakah sistem sosialis atau kapitalis atau komunis atau seperti apa tentu saja jawabannya itu adalah Islam memiliki khosois memiliki karakter tersendiri berikutnya agak-agak banyak dimensi sangat luar biasa sekali tetapi tadi saya katakan kita menggunakan watsana kritis juga ketika kita menyebutkan bahwa masa keemasan ataupun golden age-nya Islam itu adalah masa atau masa daulah Bani Abasyah maka ternyata kita menemukan bahwasannya justru ketika kebangkitan dari sains ilmu pengetahuan disanalah terjadi kemunduran dalam masalah akidah terutama nanti ketika menerjemahan dari berbagai ilmu yang berasal dari luar peradaban Islam misalnya dari Yunani kemudian juga dari India kemudian juga dari Persia nah disana menemukan banyak sekali penerjemahan buku-buku yang syarat dengan kebudayaan di luar Islam sehingga kemudian muncul gerakan berbagai pemikiran diterjemahkan ke dalam bahasa Arab masuk ke dalam peradaban Islam sehingga kita menemukan banyak sekali kebudayaan yang dia biasanya logik itu sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani kemudian yang dia menstimulus ataupun melatih rasa itu biasanya dari Persia dan juga India nah disana kita menemukan oh berarti ini antara keduanya seperti apa gitu ya ini dimensi pengetahuan ya jadi itu titik-titik rawannya jadi satu sisi ini adalah kemajuan dari sebuah sains ilmu pengetahuan gitu ya misalnya ketika masanya Daula Umayyah di Andalusia di Spanyol ya dimana kemajuan itu sangat luar biasa tetapi kemudian muncul Al-Farabi dengan teori-teori musiknya gitu ya bagaimana kemudian dikembangkan ya bukan hanya sebagai hiburan tetapi menjadi sebuah peribadahan ya kemudian yang nasih ada sampai sekarang ini yaitu tafsir dari Imam Al-Qurtubi namanya Al-Qurtubi ya Kurtuba Cordova ya di Spanyol sana gitu ya nah Cordova ya atau Imam Al-Qurtubi dengan tafsirnya itu sangat logik dan sangat Europe Centris gitu ya sehingga kemudian akan berbeda dengan tafsirnya Imam As-Suyuti gitu ya apalagi mungkin dengan tafsir Al-Quranul Adhim gitu ya itu akan coraknya itu sangat berbeda demikian juga tafsir yang berkembang di wilayah Persia mereka akan terbawa kepada nuansa sastra kemudian juga penggunaan bahasa yang tinggi sampai bagaimana mengolah rasa ya jadi ini menjadi hal yang menurut saya sangat interesting ya ketika bicara tentang sains ya bahkan ya kemarin kita pernah tanyakan what different between sains and knowledge ya ini menjadi pembahasan dalam dimensi dari pengetahuan dalam Islam dimensi hukum wah ini ini menjadi hal yang ya mungkin ya banyak sekali muncul disana ijtihad gitu ya terutama dalam konteks kontemporer sekarang ini ya kalau bicara tentang hukum yang muncul biasanya adalah apa adalah kisos kemudian juga apa rajam kemudian juga had nah ketika kemudian terakhir berita terakhir sendiri bahwa apa hukuman pancung yang ada di mana di Saudi itu sekarang sudah tidak dipublikasikan gitu ya karena memang ada beberapa semacam teguran dari human rights gitu ya sehingga nggak kaya dulu orang ketika dulu itu ketika dipancung itu ya di depan majid makanya ada di sana itu di Madinah itu ada majid kisos gitu ya karena majid itu khusus untuk mengkisos dan juga untuk mempap mancung gitu ya para ya orang yang berbuat kesalahan gitu ya nah tapi sekarang kemudian dia disembunyikan maksudnya itu tidak dipublikasikan nah dimensi hukum menurut saya saya kebetulan di Islamic law gitu ya kita akan menemukan banyak sekali ya bukan hanya hukum yang konteksnya itu adalah tekstual dan zohir tetapi bahkan kajiannya sudah sampai kepada intisari gitu ya intisari dari hukum itu sendiri yang disebut dengan Al-Masraha sehingga kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan makos hidus syariah ya maksud dan tujuan dari syariat nah berbicara tentang hukum misalnya kenapa kenapa sih seseorang itu harus dihukum ya oh ternyata seseorang itu dihukum agar apa mendapatkan efek jerah nah efek jerahnya itu seperti apa apakah ya kalau mungkin kalau dipenjar itu dikebukin gitu ya diasingkan tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain itu adalah salah satu dari ya hukuman ya agar dia itu jerah dan tidak melakukan lagi kejahatannya nah dimensi hukum ini dalam konteks kita harus bisa memahami ada tiga istilah ya yang pertama adalah syariah yang kedua adalah al-fiqh wa as-salis al-fatwah awil-konun ya kita bisa memahami yang pertama adalah syariah apa bedanya antara syariah dengan fikih kemudian kita mengenal yang ketiga yaitu konun nah dari ketiga ini apa nih bedanya sebenarnya wah ya ini jadi hal yang menurut saya juga is very interesting ya amazing gitu ya sangat menarik untuk kita pelajari ya bagaimana misalnya sekarang rame nih tentang apa ya jual beli organ tubuh gitu ya kalau jual beli sampai membunuh ya itu haram jelas ya tapi ada transplantasi organ tubuh misalnya ginjal gitu ya kemarin kan ada ada berita itu apa di USA sana itu orang itu ginjalnya diganti dengan ginjal hinjir gitu ya tapi dalam waktu dua bulan kemudian meninggal juga tetapi alasannya karena ginjal yang dia hinjir itu karena ada mengandung virus gitu ya sehingga oh nanti mau dicoba lagi dalam Islam seperti apa ya hukumnya seperti apa jadi hukumnya konteksnya bukan hanya syariah bukan hanya konun ya bukan hanya dusturiya tetapi juga apa yang disebut dengan apa tadi yaitu al-maslahah dan juga al-fiqh ya ini menjadi hal yang kedepan itu akan sangat banyak sekali kita bisa diskusikan walakhir yakni ala khotu dauliyah hubungan internasional ini tadi ini juga kalau secara siasah al-alami ya politik ekonomi apa politik internasional kita akan menemukan banyak sekali ini hal yang kita bisa diskusikan gitu ya wah ini hanya pak sudah mau nanya nanya ini karakteris dari tontonan politik dalam islam sebentar ya kemudian ini karakter dari daulah islam juga khosok daulatul islami ya wa aidon yakni usus wa qwaidul khukmi bil khadur til islami ya kita bisa ayat-ayatnya banyak sekali juga ini dimensi dari ekstisodiyah kemudian ini mabadi al-ekstisod al-islami kemudian juga bagaimana dimensi dari sosial ini juga bicara tentang misalnya tentang tashkikhul akidah kemudian juga banyak sekali ini kemudian juga agak agak ada peran wanita tadi yang saya sebutkan juga di dalam peradaban islam kemudian dimensi sainsnya kemudian ini dimensi hukumnya dimensi hubungan internasionalnya kemudian ini dimensi pembangunannya ya ini al-kodoknya ya dan and we can discuss about our subject tonight terima kasih kita bisa diskusi bersama tentang bagaimana sebenarnya yang disebut dengan sebenarnya ya dengan apa tadi manifestasi dari peradaban islam oke saya berikan kesempatan untuk bertanya diskusi kalau tidak bertanya nanti gantian saya yang akan menanyakan silahkan ada Ustaz Heri ada Ustaz Mulki Ustaz Ustaz Nurhuda Ibu Museti Ustaz Musli Hudin Ustaz Juni Ustaz Helmi Ustaz Junaidi juga terima kasih terima kasih